Intro Kita lanjutkan lagi perbincangan kita membahas mengenai AstraZeneca di stop di Eropa apakah lanjut di Indonesia Baik Pak Yohanes, apakah di Jerman ini sangat kencang Pak protes mengenai AstraZeneca untuk divaksin di masyarakat di sana? Kalau dibilang itu sih gak terlalu ya? Iya gak terlalu, dibandingkan waktu pertama akan diadakannya vaksin atau itu banyak demo-demo yang anti Dan disini ditekankan juga di Jerman artinya bebas, tidak ada paksaan Makanya Astra itu paling banyak jumlahnya, sisanya gitu Karena banyak yang menolak lagi dalam pelaksanaannya ya Jadi disini kan gak dipaksa, kalau yang tidak mau ya gak masalah Baik, kalau sempat ada demo sebelum vaksin atau program vaksin dijalankan Berarti antusias masyarakat untuk divaksin cukup rendah di sana Pak Yohanes? Benar Apakah Nah disini umumnya kalau orang Jerman itu untuk vaksin, ya kayak kita di Indonesia kan dari kecil anak dia Ya, ya, ya Baik, baik Dia itu apa maksudnya gak terlalu suka gitu untuk vaksin-vaksin tersebut Jadi ini dia penolakan banyak sekali Oke, Pak Yohanes, lalu seperti apa pelaksanaan vaksin di sana? Apakah ada penolakan ataupun persuasi dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin? Ya, ada sih usaha-usaha pemerintah Seperti apa? Ya, selalu dikemandangkan Jadi pemerintah ya mengatakan dengan vaksin ini ya untuk lebih aman Terus jadi juga untuk orang-orang atau yang bekerja, yang berhubungan dengan manusia Atau orang-orang banyak gitu Itu diutamakan pemerintah terus menghimbau ya untuk melaksanakan vaksin terhadap orang-orang tersebut Contohnya polisi gitu Kalau saya juga, contohnya saya sendiri Saya sebenarnya kan belum di usia 60 Tapi harus vaksin apabila karena saya bekerja di spot hall yang berhubungan dengan anak-anak sekolah Atau para olahragawan Jadi harus saya vaksin gitu Baik, Pak Yohanes, kalau Anda tahu dan mendengar dan membaca juga melihat televisi Berita di sana Apa sih yang membuat masyarakat Jerman tidak terlalu antusias untuk divaksin? Kalau menurut saya, saya dengar-dengar yang lain Karena dia dari dulu itu, katanya orang-orang sini untuk vaksin itu nggak terlalu tertarik ya Alasannya? Dia bilang kurang baiknya, saya belum tahu mengetilnya Tapi dia bilang untuk vaksin-vaksin anak-anak itu banyak Mereka itu tidak terlalu suka Baik, karena yang kita tahu kan masyarakat Jerman mempunyai kualitas sumber daya manusia yang luar biasa Ya berkualitas begitu ya, Pak Dan ini merupakan fakta baru Kalau di sana, untuk soal vaksin tidak terlalu banyak yang mau begitu Ya, khususnya untuk vaksin yang sekarang ini juga Tadi saya sudah bilang banyak sekali yang menolak Bahkan saya bilang produk dari Astra itu banyak sekali Sisa-sisa sampai sekarang berapa jutaan dosa yang masih tersisa Dan rencananya kalau hari ini mungkin Astra itu tetap dipergunakan Akan didistribusi ke praktek-praktek dokter umum Tadi saya bilang Vaksin apa, Pak, yang akan didistribusikan? Apakah AstraZeneca ini rencananya atau ada beberapa vaksin? Pilihan di sana Kalau di... Awalnya ada empat vaksin di sini ya Jadi ada empat itu Biontech, Pfizer, Moderna, dan Astra Tapi yang banyak dipakai itu Astra dan Biontech Nah yang direncanakan untuk setiap praktek dokter itu Yaitu Astra tadi Tapi seperti tadi kembali lagi ditentukan atau diputuskan sore ini Oke Alih pemerintah gitu Apa dipakai atau tidaknya begitu ya? Iya Pak Yoranes, bagaimana mekanisme kalau warga negara asing untuk vaksin di sana? Apakah digratiskan atau membayar, Pak, di sana? Di sini semua asing atau apa gitu Disamaratakan, nggak ada bayar Tidak ada penggunaan biaya ya berarti, Pak? Nggak ada Kecuali mungkin kalau dia turis atau apa ya Tapi kalau dia tinggal di sini misalnya bekerja atau studi Itu nggak Cuma tunggu giliran aja gitu Oke, oke Pak Yoranes, kalau menurut Anda pribadi dari Anda melihat dan juga membaca Seperti apa sih menurut Anda AstraZeneca ini? Apakah Anda mau pribadi untuk divaksin AstraZeneca yang banyak Masih banyak masalahnya di seluruh penjuru dunia? Kalau saya Ya saya sih Saya terserang saya sih Seorang ya Percaya pada Tuhan gitu ya Dan saya sih enggak Itu kalau emang harusnya Seharusnya saya di Divaksin dengan Astra ya Saya terima gitu Baik, karena memang sudah ada Mungkin kebijakan yang sudah Ada Pihak yang memikirkan Bagaimana ini Pantas atau tidak untuk Didistribusikan begitu ya Pak Ya percaya pada yang Berwenang Pak Yoranes Kapan memulainya vaksinasi di Jerman ini? Itu tanggal Tahun 2020 Desemberan Desember 2020 Berarti lebih dulu ya Dibandingkan di Indonesia Apakah sudah ada Pengurangan penyebaran COVID-19 Pasca vaksin atau seperti apa Anda melihatnya? Dengan realitasnya Hari ini Malah meningkat Masih meningkat Malah meningkat Jadi lock Ya lockdown kita itu Ya belum Seperti biasa Hari ini juga mungkin Ada keputusan baru lagi Bahwa lockdown kita itu Tadinya kan sampai Pertengahan Maret Bulan ini ya Tapi saya dengar lagi Akan diperpanjang mungkin Sampai bulan April Akhir April lagi Jadi Baik, baik Mungkin banyak faktor yang menjadikan Masih banyak Atau tingginya penyebaran Karena banyak masyarakat Yang enggan divaksin juga ya Pak Perwil ya Bisa Bisa juga gitu Baik, baik Pak Johannes Kalau misalnya Banyak masyarakat di sana Yang tidak mau divaksin Apa yang menguatkan Anda Selain tadi Anda percaya kepada Tuhan Apakah keluarga Ataupun juga tetangga sekitar Tidak memberikan input Yang mungkin bisa jadi pertimbangan Anda Ya karena Maksudnya Pertimbangan untuk Mendapatkan vaksin Iya betul Ya karena Apa ya Saya juga Maksudnya saya sih Gak terlalu itu sih ya Gak terlalu itu Untuk vaksin Saya Pikiran saya Saya Dapat vaksin Ya saya terima Kalau tidak Kalau pemerintah Bilang Itu berbahaya Ya atau yang lain Saya cuma ikut Gitu aja Jadi Jadi saya juga disini Gak terlalu Apa Mempunyai posisi Yang apa Gitu Jadi Saya ikut apa yang pemerintah Itu aja Melakukan Apa Instruksiskan Gitu Baik, baik Pak Johannes Sudah berapa lama Tidak pulang ke Indonesia Pak Ada keinginan pulang ke Indonesia Pak Saya Saya rencananya pulang Bulan Juli ini Bisa ya Pak Dibuka ya penerbangan dari Jerman ya Iya Cuma Kemalian saya dengan keluarga Saya sudah bilang Ya Sedih sih Tidak bisa Saya tidak bisa terbang kayaknya Karena saya Vaksinnya tanggal 22 April Sommer itu Saya dapat Cuti Tiga minggu Jadi Sommer saya 22 April Saya vaksin pertama Di sini Tiga bulan Tiga bulan Rentang waktunya Dari Dari Vaksin pertama Yang untuk vaksin kedua Itu rentangnya tiga bulan Tiga bulan ya Pak ya Lama ya Tiga bulan Kalau saya lihat di Indonesia Enak sekali Coba beberapa Minggu ya Satu minggu Di sini Tiga minggu Eh Tiga bulan Jadi saya dapat lagi 15 Juli Itu untuk semua varian vaksin Atau bagaimana Pak Iya Untuk semua varian vaksin Cuma ada Saya dengar juga Ada ketentuan Untuk orang-orang yang Udah lanjut usia sekali Dia ada dicepatkan Satu bulan Atau gitu Oke Dicepatkan Kalau untuk kita-kita Iya Jadi saya pengen Udah dari 2014 Enggak pulang Pengen pulang Justru Udah rencana tahun ini Tapi ya Enggak tahu Sangat rindu sekali Dengan tanah air ya Pak ya Nah Bagaimana kita lihat Iya di Indonesia ini Sedang ramai AstraZeneca Dan kekhawatiran masyarakat Pak Atas penggunaan AstraZeneca Dimana juga Kadang luar Rasanya juga Sudah dekat begitu Anda boleh memberikan Komentar seperti apa Tentang Astra itu Iya betul sekali Ya kalau Kalau saya sih Seperti Ya Yang Kita Dari Apa Yang Orang-orang yang Apa Yang Tahu tentang Sebabat aktifat dari AstraZeneca Ini ya kalau Kita ikutin Pendapat mereka-mereka aja Jadi Oke Baik Kalau memang Baik Ya kita terus-terus ikut aja Jadi semoga ada pertimbangan Dan juga Keputusan yang baik Begitu ya Pak Dari pemerintah Agar yakin masyarakat Bisa divaksin Dengan baik Dan tidak ada efek Yang tidak diinginkan Pak Yohanes Terima kasih banyak Sudah berbincang Enggak semua Baik Lagi juga kan Enggak semua Selalu Kena Efek yang sama Begitu ya Pak Yohanes Terima kasih banyak Sudah bergabung Dan berbincang Bersama kami Di Indonesia Bicara Pak Yohanes Salam sehat selalu Terima kasih juga Baik Kita akan lanjutkan lagi Ke perbincangan kita Tetap bersama kami Di Indonesia Bicara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati